Halo guys, welcome back to my youtube channel. Pernah kita membahas tentang bagaimana menghadapi situasi di mana kita dipersalahkan. Tetapi meskipun kita sudah belajar tentang bagaimana menghadapi situasi yang demikian, tidak jarang tetap bertanya-tanya mengapa kita selalu salah. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran di manapun Anda berada. Sebelumnya pernah kita bahas tentang bagaimana menghadapi situasi di mana kita dipersalahkan. Tetapi meskipun kita sudah belajar tentang bagaimana menghadapi situasi yang demikian, tidak jarang kita tetap bertanya-tanya mengapa kita selalu salah. Seperti tidak pernah ada benarnya saja. Kita berbuat apa selalu salah. Dianggap keliru oleh orang lain. Seperti dijadikan bulan-bulanan saja. Padahal niat kita baik. Tetapi tidak diterima dengan baik. Melakukan ini salah, melakukan itu pun juga salah. Tidak melakukan apa-apa pun dianggap salah juga. Inilah yang membuat kita kemudian bertanya-tanya. Mengapa kita selalu salah? Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu kita akui dulu bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara merasa disalahkan dengan tidak mau mengakui kesalahan. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Salah dan hilaf adalah bagian dari sifat kita. Karena itulah yang kondisinya kita selalu dipersalahkan tanpa henti. Maka ada baiknya, kita perlu melakukan introspeksi diri. Kita perlu melihat dulu apa barangkali ada tindakan dari kita yang merugikan orang lain. Bila iya, maka berbesar hatilah untuk mengakuinya. Dan mintalah saran agar dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dengan cara ini diharapkan hubungan kita dengan orang lain akan semakin membaik. Sekaligus memberikan motivasi bagi kita untuk selalu berkembang. Selain itu, perbaikilah cara Anda berkomunikasi dengan orang lain. Perlakukanlah orang lain dengan cara Anda ingin diperlakukan. Belajarlah pula untuk lebih terbuka. Menerima kritik. Ada halanya kita merasa dipersalahkan. Padahal sebenarnya yang kita dengar hanyalah sesuatu bentuk kritikan. Jadi tidak perlu diangkat negatif. Jadikanlah sebagai sumber semangat. Agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian, luruskan pula tujuan hidup Anda. Kenali potensi diri Anda. Dan berbuatlah. Standar kesuksesan diri Anda sendiri. Jangan terpaku pada anggapan orang lain. Karena itu hanya akan membuat Anda terlalu memikirkan pendapat orang lain. Terhadap kehidupan Anda sendiri. Satu lagi, Anda juga perlu memperluas lingkup pergaulan hidup Anda. Karena bila di suatu lingkaran kita selalu merasa dipersalahkan atau merasa salah, bisa jadi lingkungan kita yang bermasalah. Ibarat seperti barang yang salah tempat, sehingga kita jadi sulit beradaptasi. Jika situasinya seperti ini, maka lebih baik carilah lingkup pergaulan yang baru. Jangan memaksakan diri untuk bertahan. Bersama orang-orang yang mungkin kurang bisa menghargai Anda. Dan di luar semua hal ini, jangan lupa untuk bersyukur. Berbuatlah diri Anda menjadi lebih bermanfaat untuk sesama. Tidak perlu sibuk memikirkan orang lain yang hanya bisa melihat kesalahan Anda saja. Karena yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri kita sendiri. Bukan memperbaiki orang lain. Jika kita sudah berbuat baik sebaik mungkin, memperbaiki diri kita sebaik-baiknya, tetapi tetap masih saja dipersalahkan juga. Maka mungkin inilah saatnya kita menyadari bahwa dunia ini ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dari diri kita. Dan sudah sewajarnya kita memilih untuk mengelilingi diri kita dengan orang yang lebih baik juga. Demikian kurang lebih dari saya. Sampaikan semoga bisa menjadikan manfaat dan Anda bisa menyikapinya dengan baik. Semoga menjadi pencerahan tersendiri. Jangan sampai kritikan dari orang lain. Menjadikan Anda berkecil hati. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.